Intro Tonight we are going to talk about IELTS reading ya Jadi hari ini kita akan masuk lagi ke IELTS reading Mungkin teman-teman udah pernah juga Bahas ini IELTS reading ya Dengan kagum kemarin 2 minggu yang lalu Jadi tonight we are going to still practice about reading Jadi ketika kalau misalnya Kwanda Friends ingin Apa namanya Bisa di IELTS Jadi kuncinya itu adalah dengan mengerjakan Questions-questions IELTS-nya sebanyak mungkin And tonight is one of them Jadi di malam hari ini Kita akan practicing belajar dari IELTS reading dulu Tonight we are going to talk about IELTS reading And then skills reading yang ada di hari ini Itu adalah true false not given Jadi kenapa ini lagi kok kok ini lagi gitu Mungkin ada beberapa Konda Friends yang udah pernah Ataupun yang belum pernah Jadi true false not given ini adalah salah satu Bentuk pertanyaan dari IELTS reading yang lumayan sulit ya Yang lumayan sulit karena Ini dia kita harus benar-benar paham We have to understand fully about the text ya The text-nya kita harus mengerti banget gitu ya Jadi kadang ada orang yang salah Kadang di text-nya seharusnya itu benar Eh sorry Seharusnya itu salah Tapi kita bilangnya not given Tapi kadang juga kalau misalnya disananya dia not given Kita bilangnya salah gitu ya Jadi sering kebalik-balik Nah jadi tonight we are going to talk about true false not given And then I also would like to discuss Not I but we We also would like to discuss Tentang one of the strategy Yaitu salah satunya adalah keywords Okay identify keywords Nah gimana sih kita meng-identify keywords Keywords itu adalah kata kunci ya Kemana kita udah pernah singgung Di IELTS listening dan juga IELTS reading Itu pasti selalu ada keywords Keywords itu digunakan untuk mencari jawaban yang ada di text Oke yang membantu kita untuk mencari jawabannya yang ada di text Untuk menjawab pertanyaannya dengan lebih mudah dan juga benar Nah dan yang terakhir kita juga bakal ada example and also practice Jadi nanti kita akan sama-sama coba bahas You will not be doing that by yourself But I will guide you Kak Agung nanti bakal guide Memandu Kanda Friends Untuk bagaimana cara Untuk menentukan jawabannya Apakah itu true Apakah itu false Apakah itu not given Okay And then nanti kalau misalnya ada yang pengen jawab Ataupun yang pengen nanya Bisa langsung aja raise hand Nanti akan dibantu oleh Kak Sita untuk jadi panelist Okay Right Kalau misalnya yang belum kepilih Ataupun yang gak pengen ngobrol Bisa langsung ke kolom chatnya aja Tapi please do it politely ya Jangan melenceng gitu ya Kemudian emoticon-emoticonnya juga Bisa agak-agak ini ya Agak-agak apa Di dalam koridor Okay Right Ini adalah salah satu teks yang ada di IELTS As usual Selalu akan ada teks Kemudian selalu kita akan diikuti oleh beberapa questions Nah Jadi disini ada questions dari 14 sampai 26 Dan itu akan berupa dari true false not given Nah ini yang akan kita kerjakan Dan bagaimana sih kita bisa mengerjakan soal yang tipikal-tipikal yang seperti ini Okay What I'm going to give you adalah Bukan bagaimana langsung jawabannya ya Tapi bagaimana cara kita mencarinya Bagaimana sih awalnya kita bisa meneliti Ataupun bagaimana kita bisa mengartikan Memahami question tersebut Kemudian kita identify keywords-nya Kemudian kita cari ke dalam sini Dan kita temukan jawabannya Okay It is quite long to read Tapi kalau misalnya ada yang mau baca Boleh Siapa yang mau baca Satu paragraf Satu paragraf Bisa bantu Kak Agung untuk Ini enggak Untuk Oke ada Rafsya Sama ada Citra Hai Halo bisa Oke sudah ada disitu Thank you Halo Kak Oke hai Rafsya Hai Citra I'm going to go with Rafsya dulu Rafsya I'm going to go with Rafsya And then I'm going to go with Citra Jadi Citra boleh di mute dulu ya Oke Rafsya Can you hear my voice? Yes Oke Rafsya Can you do me a favor? Bisa bantu Kak Agung Untuk baca dari atas Kali-kali yang di atas ini Sampai ke bawah Sampai ke sini deh Oke Dua paragraf ya Oke Silbo Gomero The western language of the Canary Island 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 La Gomero is one of the Canary Island Situated in Atlantic Ocean of the Northwest Coast of Africa This small volcanic island Is mountainous with step rocky slope and deep wooded rivets Reside Rising Rising to 148.7 meter at its high peak It is also home to the best know of the world with soul language A means of transmitting information of over long distance Which is perfectly adapt to the extreme drain of the island Okay Okay Lanjut The language The language This language This language known as silbo or silbo gomero From the Spanish word power whistle Is no sending light on the language processing ability Of the human brain According to scientists Researchers say that silbo activates parts of the brain Normally Exalcetates with spoked language Suggesting that the brain is Remakeability Flexibility Flexibility In its ability To interpret sounds as language Okay Great Thank you Rasha Terima kasih Okay Jadi Thank you Kak Gung bacain dulu yang benernya ya Ada beberapa pronunciation yang agak sedikit Ini ya Tapi that's good Rasha I really appreciate that Jadi Silbo gomero The whistle language of the Canary Islands La Gomera is one of the Canary Islands Situated in the Atlantic Ocean of the Northwest Coast of Africa This small volcanic island is mountainous With steep rocky slopes and deep Rooted ravines rising to 1,487 meters at its highest peak It is also home to the best known of the world's whistle languages A means of transmitting information over long distances Which is perfectly adapted to the extreme terrain of the island This language known as silbo or silbo gomero From the Spanish word for whistle Is now shedding light on the language processing abilities of the human brain According to scientists Researchers say that silbo activates parts of the brain normally associated with spoken language Suggesting that the brain is remarkably flexible in its ability to interpret sounds as language Right, okay Good Kita masuk ke Citra dulu Hi Citra Hi Okay Citra, can you help me to read the third and fourth paragraph? Yes Go on Science has developed the idea of brains as areas that are dedicated to language And we are starting to understand this group of signals 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 that can be recognized 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 As language 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 Says David Corona Co-author 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 A recent study And assistant Associate 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 The university Oh, okay Hello Hello Okay, Lanjut Silbo Is It's a subtitle of Spanish with individual words recorded in to-whistels which have high and low frequency tones. A whistler of serbator put a finger in his mouth to increase the whistle pitch, while the other hand can be scraped to adjust the direction of the sound. There is much more abiquity in the whistle signal than in the spoken signal. Explains, lead, research, manual carriage, psychology, professor at the University of La Laguna, on the Canary Island of the Canary. 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 A waning. Of the context. To make themselves understood. Oke, terima kasih, Chitra. Saya benar-benar menghargai, terima kasih. Terus, selalu sering membaca bacaan bahasa Inggris. Dan juga, kita belajar YouTube dari YouTube. Oke, sains telah mengembangkan idea of brain areas that are dedicated to language and we are starting to understand the scope of signals that can be recognized as language, says David Corrina, co-author of recent study and associate professor of psychology at the University of Washington in Seattle. Silbo is a substitute for Spanish with individual words recoded into whistles which have high and low frequency tones. A whistler or silbador puts a finger in his or her mouth to increase the whistle pitch while the other hand can be cupped to adjust the direction of the sound. There is much more ambiguity in the whistled signal than in the spoken signal, explains lead researcher Manuel Carrera, psychology professor at the University of La Laguna on the Canary Island of Tenerife. Because whistled words can be hard to distinguish, silbadors rely on repetition as well as awareness of the context to make themselves understood. Right. Good? Oke. But unfortunately, mungkin kita nggak bakalan banyak ini ya, banyak waktu untuk baca semuanya, but that's okay. Nanti silakan coba, kondafran, di screenshot dulu. Silakan di screenshot. Kemudian nanti bisa latihan practicing baca setelah kelas. Oke? Oke, coba di screenshot dulu. Kalau gue nggak kasih waktu kayak beberapa detik. setelah di screenshot nanti, silakan baca lagi ketika kelasnya udah berakhir. Kemudian practicing your English ya. Practicing your English by reading aloud. Baca dengan suara nyaring gitu ya. Kayak apa yang dilakuin sama Rafshah dan Citra tadi. Thank you so much buat Rafshah dan Citra ya. Right. Jadi nanti kita bakalan, apa, bakalan nanti baca as time goes by. Kita mau coba bahas tentang keywords dulu. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu, oke, Kak Agung pengen minta satu lagi deh. Siapa yang kira-kira bisa bantuin Kak Agung untuk bacain nomor 14 sampai 19? Ada, uh banyak banget. Ada Chan, ada Subadra, ada Ira. Mungkin coba Ira ya, Kak ya. Boleh, Kak. Halo, Ira. Halo. Oke, Ira, can you help me to read number 14? Yes. Ya, silakan. Lago Merah is the most mountainous of all the Canary Islands. Good, oke. Stop di situ. Jangan di mute ya. Oke, Lago Merah is the most mountainous of all the Canary Islands. Jadi, di sini ada kata-kata Lago Merah is the most mountainous of all the Canary Islands. Kira-kira ada yang bisa tahu nggak artinya ini apa? Gitu ya. Jadi, Lago Merah is the most mountainous, mountainous itu bergunung-gunung ya. Jadi, artinya kurang lebih adalah Lago Merah ini adalah daerah atau tempat di mana yang paling, dia itu paling bergunung ya. paling bergunung-gunung itu kayak banyak kegunungannya dari semua Canary Islands. Dari semua pulau Canary Islands. Oke, sekarang yang pertama itu adalah strateginya adalah we have to have the keywords. Kita harus tahu keywords atau kata kunci. Kata kunci itu apa sih, Kak? Kata kunci itu adalah kata-kata di questions yang bisa kita jadikan kunci ataupun kata-kata pembantu untuk mencari jawaban yang ada di text ya. Apa aja kata-katanya? Nah, coba kalau misalnya Kak Agung mau tanya, boleh tanya kira-kira kata kunci dari nomor 14 ini apa aja? Ira mungkin ada pengen mau kasih pendapat. Kata kuncinya apa? Oke, Sky bilang mountainous. Right. Oke, yang lain apa lagi kata kuncinya? Silakan boleh diketik ya. Atau yang lain. Oke, siapa yang mau jawab? Oke, the most. Oke, kata Yonatan. Oke. Yang lain? Canary Island, kata Subadra. Great. Oke. Itu juga salah satu kata kunci. Great. Oke. Kemudian ada yang lagi? Jangan lupa yang paling... Gomera. Nah, itu udah lengkap. Oke, lagu merah. Right. Oke, jadi kata kuncinya, keywords-nya tadi udah dijelasin juga sama Kanda Friends yang ada di kolom chat ya. Jadi, kata kunci itu yang bisa... Kata kunci itu sebenarnya apapun ya. Keywords itu apapun yang bisa membantu Kanda Friends untuk mencari jawabannya. Oke. Jadi, yang pertama itu... Yang paling pertama adalah dari awal itu adalah lagu merah ya. Lagu merah itu adalah keywords yang harus Kanda Friends pahami ataupun yang harus kita dapetin dulu. Kita pegang. Kemudian The most mountainous tadi ada yang bilang. The most Kata Yonatan. The most. Kemudian kata sky mountainous. Jadi, lagu merah. Most. The most mountainous. Ada lagi di akhir lagi. Canary Islands. Oke. Jadi, itu adalah kata-kata Kata-kata yang... Keywords yang bisa kita gunakan untuk mencari mencari jawaban yang ada di message. Nah. Sekarang tadi kita udah pegang kata kuncinya lagu merah. Kemudian coba Kak Agung anutip dulu disini. Ada disini itu adalah lagu merah. Kemudian The most mountainous. All Canary Islands. Oke. Sekarang coba kita lihat disini. Kak Agung anu dulu ya. Oke. Bacaan dari lagu merah. Kemudian bacaan dari The most mountainous. Kemudian dari Canary Island. Itu tuh ada di mana? Lagu merah dulu deh. Lagu merah itu ada di paragraf berapa? Paragraf pertama. Paragraf pertama. Right. Good. Yang lagu merah itu ada ada di paragraf yang satu ya. Ini ya. Kemudian ada kata-kata mountainous ya. Nah. Ini. Kemudian ada juga kata-kata yang dari apa namanya? Canary Island ya. Dia bilang ya. Canary Island itu yang mana disini? Canary Island. Nah. Ini ada Canary Island. Berarti jawabannya akan ada di paragraf satu. Oke. Jawabannya. Tapi jawaban disini tapi yang diminta disini itu bukan satu ya. Tapi dia bilang kita harus tentukan yang nomor satu ini tuh true. True. itu apakah dia benar oh sorry. True itu apakah dia benar sesuai dengan informasi yang ada di teks atau false. Apakah dia salah atau dia tidak ada di dalam teks. Nah. Berarti lagu merah ini ada ya tadi ya. True ya. Sorry. Ada ya di dalam teks ya. Itu di paragraf pertama. Kemudian kita ini tadinya adalah lagu merah is the most mountainous of all the Canary Island. Dia bilang lagu merah ini adalah yang paling bergunung-gunung dari semua Canary Island. Kita lihat disini. Coba. Lagu merah is one of the Canary Island situated in sorry Kak Goh Nandu dulu biar dia enggak ini. Oke. Lagu merah is one of Canary Island situated in the Atlantic Ocean of the Northwest Coast of Africa. This small volcanic island is mountainous. Dia bilang itu. Nah. this small volcanic island is mountainous itu apakah sama dengan the most mountainous? Banyak yang bilang false ya. Oke. False. False. No. Nah. Ini tidak sama. Tapi jawabannya itu bukan false. Kalau misalnya dia false berarti lagu merah is not the most is mountainous. Nah. Kalau gitu. Nah. Ada yang satu disini. I like it. Titania bilang not mention. Bilang gitu. Jadi. Di lagu merah ini dia bilang di dalam questions-nya lagu merah adalah daerah yang paling bergunung-gunung dari semua pulau Canary Island. Nah. Sementara informasi yang ada di kita lihat disini adalah this small volcanic island is mountainous. Dia cuma memberikan informasi bahwa si lagu merah ini tuh bergunung aja. Tapi dia tidak mengatakan bahwa this is the most mountainous. Nah. Dia ada namun dia tidak dijelaskan. Gitu ya. Not given. Dia tidak apa? Dia tidak menjelaskan ataupun dia tidak secara langsung bilang bahwa lagu merah itu the most mountainous. Gitu ya. Oke. Alright. Ada yang bilang pada not given. Oke. kita coba nomor dua. That's okay. Right. Tadi kita udah dapat. Nah. Coba masih tadi masih Ira. Ira. Hai Ira. Hai. Oke. Can you write nomor 15? Yes. Ya. Go on. Selva is only appropriate. Appropriate. Hang on. Repeat after me. Appropriate. Appropriate. Create. Create. Mm-hmm. For short and simple message. Messages. Messages. Oke. Thank you, Ira. Right. Silbo is only appropriate for short and simple messages. Oke. Jadi silbo ini silbo ini bahasa siulan tadi ya. Whistle tadi ya. It's only appropriate. Hanya appropriate itu cocok ya. Hanya cocok. untuk short and simple messages. Artinya dia hanya cocok untuk pesan yang pendek dan simple. Nah, kita harus cari ini. Apakah dia benar? Apakah dia salah? Berarti silbo ini menurut questions-nya dia bilang hanya cocok untuk short and simple messages. Tapi apakah iya? Apakah benar? Atau gimana? Oke. Keywords dulu. Keywords-nya apa? Keywords, keywords. Give me the keywords. Silahkan ketik keywords-nya apa aja nomor 15 itu silahkan di kolom chat. Citra bilang silbo. Oke. Sky bilang appropriate. Titania bilang silbo. Silbo. Oke. Ada lagi yang lain selain silbo? Keywords-nya apa lagi? Oke. Banyak semuanya pada silbo. Oke. Short and simple. Oke. Great. Yang lain? Short, simple messages. Oke. Right. Oke. Simple messages. Short, simple messages. Oke. Great. Semuanya benar. Jadi, apapun ya. Maksudnya itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi, itu adalah menurut Kwanda Friends sendiri. Jadi, keywords-nya yang bisa kita pakai di sini adalah silbo. Itu pasti. Kemudian, only. Jangan lupa, only. Itu juga salah satu keyword ya. Karena dia hanya. Oke. Kemudian, appropriate. Kemudian, short and simple messages. Gitu ya. Jadi, silbo is only appropriate for short and simple messages. Nah, itu adalah keywords yang harus kita, keywords yang bisa kita temukan untuk membantu kita mencari jawaban yang ada di, apa namanya, yang ada di, oh, sorry, I lost my key, I lost my mouse. Oke. Hang on, hang on, hang on second. kan. Oke, hang on. This one. Oke, I got it. Oke. Jadi, silbo is only appropriate for short and simple messages. Nah, kita lihat sekarang silbo hanya cocok atau only appropriate for simple and short messages. Sekarang silbo itu ada di paragraf berapa? Bacaan silbo. Ada di, oke, ada empat. ada dua juga ya, ada dua di sini ya, ada dua, tapi yang paling banyak keywords-nya itu ada di paragraf berapa? Tadi ada silbo, kedua ada, apa namanya, ada only appropriate for simple and short messages. Nah, kira-kira nomor di paragraf dua ini ada nggak kalimat yang sama ataupun kata-kata yang sama? Kata-kata dari simple kayaknya nggak ada ya. This language known as silbo or silbo gomero from the Spanish word for whistle is now shedding light on the language processing abilities of the human brain according to the scientists. Researchers say that silbo activates part of the brain normally associated with spoken language suggesting that the brain is remarkably flexible in its ability to interpret sound as language. Kayaknya nggak ya. Kayaknya dia nggak terlalu banyak ataupun tidak ada yang mirip-mirip dengan keywords yang kita gunakan tadi. nah berarti ada dia yang paragraf keempat. Oke bener tadi kayak Kwanda Friends pada bilangnya empat. Oke jadi kita bilang disini kita baca lagi silbo is substitute for Spanish with individual words recorded into whistles which have high and low frekuensi tones. Frekuensi tones. A whistler or silbador puts a finger on his or her mouth into increase the whistle speech will the other blah 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 there is much more ambiguity in the whistle blah 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 nah ternyata apakah yang empat itu juga ada yang mirip? Kayaknya nggak ya karena dia bilang tadi silbo nah silbo is only appropriate for short and simple messages dia bilang nah coba teman-teman baca lagi yang ke bawah nah dia bilang disini ada communicate dia bilang communicate itu sama dengan kayak simple messages kemudian disini ada silbo silba doors kemudian ada communicate ada over distance nah over distance itu kira-kira sama ya dengan short and simple gitu-gitu ya kemudian silba doors are able to pass a surprising amount of information nah surpassing sorry surprising amount of information apakah dia sama dengan short and simple message and false okay citra bilang false okay right jadi dia kalau misalnya disini itu dia bilang silbo is only appropriate for short and simple messages artinya adalah silbo ini hanya cocok untuk pesan-pesan yang fake dan simple sementara disini dia bilang carrera explains that silba doors are able to pass a surprising amount of information via their whistles dia bilang gitu jadi itu adalah false karena artinya disini carrera menjelaskan bahwa silba doors ini orang-orang yang ngomong silbo ini dia bisa untuk memberikan ya memberikan surprising information sorry surprising amount jumlah yang sangat-sangat di luar dugaan tentang informasi melalui whistles berarti jawabannya disitu adalah false gitu ya oke jadi kata-katanya itu bisa kita dapat disini nah ini adalah kata-kata ataupun sentence dimana kita untuk mencari kalimat ataupun questions number 15 gitu ya nah oke right oke coba ya satu lagi I think we don't have much time tapi nanti Kak Agung pengen teman-teman take screenshot dari sini kemudian nanti yang soalnya juga di screenshot kemudian nanti bisa dikerjakan mandiri oke nah kita coba lagi disini in the brain activity study silbators and non-whistles produce different result nah ini udah lumayan susah ya ini levelnya sudah semakin meninggi Kak Agung andu dulu deh ya disini ya oke oke silahkan ya kalau misalnya apa namanya teman-teman yang lagi ada kegiatan that's okay right oke jadi in the brain activity study silbators and non-whistles produce different results mau keywords dulu deh keywords give me the keywords please coba kasih ke Agung keywords yang bisa di dari sini yang bisa di apa yang bisa dilihat ataupun diambil keywords-nya apa aja dari nomor 16 dari nomor 16 brain activities okay silbators produce okay non-whistles produce okay non-whistles produce results okay udah lagi different nah oke itu also one of the keywords ya itu penting ya different great great oke jadi itu udah semuanya ya jadi keywords-nya bisa di bisa di ambil yaitu in the brain activity study silbators and non-whistles produce different results oh sorry results ya jadi ada in the brain activity study silbators and non-whistles produce different results artinya adalah di dalam aktivitas otak silbators ini orang-orang yang ngomong silbu itu sama non-whistles yang bukan ngomong silbu silbu itu yang seal tadi ya menghasilkan hasil yang berbeda gitu ya dalam brain activity jadi ada suatu percobaan kemudian antara silbators sama yang bukan silbators atau orang yang ngomong silbu itu sama orang yang bukan ngomong silbu apakah ada perbedaan dari kegiatan aktivitas otak mereka nah kita udah dapet brain activity study silbators non-whistles produce different results nah kita coba cari disitu dia kira-kira ada di paragraf mana oke ada di paragraf berapa berarti kita tadi punya silbators kemudian brain activity study kemudian ada brain di paragraf berapa ayo coba paragraf 6 kata Titania oke 1 2 3 4 5 6 paragraf 6 kata Sky kata Reva juga paragraf 6 right berarti kita langsung bisa mencari fokusnya hanya di paragraf 6 saja gitu ya jadi apa namanya oke di paragraf 6 terus ada paragraf 7 kata video bisa juga ya tapi kita lihat dulu dari paragraf 6 karena paragraf 6 duluan dari paragraf 7 jadi kita lihat ke atas kalau tidak ada di atas baru kita bisa cari ke bawah gitu ya jadi kita baca coba pembikiran the study team used neuroimagining sorry the study team used neuroimagining equipment to contrast the brain activity ini ada satu key words kita yang udah kita cari tadi brain activity of silbators 2 while listening to whistle and spoken Spanish result show the left temporal loop of the brain which is usually associated with spoken language was engaged during the processing of silbo the researchers found that other key regions in the brain's frontal loops also responded to the whistles including those activated in response to sign language among the people when the experiments were repeated with non whistlers nah kita udah dapat lagi yang ketiga ya keywords yang ketiga however activation was observed in all areas of the brain nah ini harus kita analyze lagi dia bilang kalau misalnya dari silbators resultnya mengatakan left temporal loopnya itu engage dia bilang tapi kalau misalnya non whistlers activationnya itu ada di all areas of the brain apakah itu sama kalau misalnya yang si silbators tadi dia bilang aktivitas resultnya itu yang engage itu temporal loopnya aja tapi kalau misalnya yang non whistlers dia semuanya berarti itu adalah jawabannya kira-kira apa benar salah atau not given oke ada yang bisa jawab true exactly great great titania dracela bilang itu true oke true kansa bilang true betul jadi ternyata memang artinya antara orang-orang silbo ini sama yang bukan silbo itu mereka mempunyai result yang berbeda karena si yang si silbo ini dia ketika ada whistle ngomong whistle itu dan spoken spanish aktivitas yang adanya itu di temporal loop of the brain dengan yang aktif ya sementara yang non-whistlers itu semuanya activationnya itu ada di seluruh area dari otaknya berarti apa yang ada di sini bahwa the brain activity silbo and non-whistlers produce different results itu artinya adalah benar right oke we don't have much time tapi kagung pengen coba wanda friends take screenshot of this coba di take screenshot dulu kemudian kita masih ada sisa tiga kagung kemarin pelupaan ya sama kak sita but tomorrow pas kita ketemu reading lagi kagung akan bahas dulu ini oke sampai habis oke tapi nanti kagung pengennya kalau misalnya fonda friends ada waktu luang boleh dibaca dulu jadi jangan sampai disini langsung dilupain ya coba dibaca dulu practice your english by reading aloud reading aloud itu maksudnya kita baca apa yang dilakuin ira sama raksya raksya sama citra tadi kemudian nanti coba dicari keywords nomor 17 18 19 kemudian dicari dimana paragraf ini kata-kata tersebut kemudian tentukan dia true false atau tidak gitu ya gak apa-apa kalau misalnya fonda friends ada yang salah tapi maksudnya kalau misalnya ternyata ya kak salah jawabannya that's totally okay because kita belajar gitu ya right oke yang ini kalau misalnya belum screenshot silahkan screenshot dulu kagung kasih waktu beberapa detik silahkan screenshot kemudian nanti kalau udah kagung lanjut ke sini silahkan screenshot kemudian nanti coba ini ya jangan ini ya maksudnya kayak this is just only for fun jadi jangan terlalu stressful ya because i know that you have lot of number from schools jadi gak apa-apa yang ini untuk apa namanya untuk agar bisa seru-seruan bareng ke agung aja untuk di next meeting pas kita ketemu sama reading jadi pas misalnya kita ketemu sama reading lagi nanti kita bisa pakai quiz ini juga apakah jawaban nanti dari kanda friends benar atau salah right oke kalau misalnya apa namanya gak ada pertanyaan di questions sorry di kolom beberapa menit satu menit ya kalau misalnya tidak ada oke deh Kak Agung ngakhiri dulu balik ke kasih terima kasih kanda friends terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung semoga kita sehat-sehat selalu Kak Agung juga sehat-sehat selalu jadi kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan selamat malam